Apa jadinya jika bos gangster bertukar tubuh dengan murid yang culun? Penasaran sama filmnya, tapi males baca subtitle? Tenang aja, karena kami akan ceritakan filmnya untuk kalian beberapa menit ke depan. Film ini mengisahkan tentang seseorang bernama Panso yang bekerja sebagai gangster. Dia tinggal di apartemen bersama istrinya yang bernama Soyun. Pekerjaan di dunia gangster tentunya tidak lepas dari yang namanya kekerasan. Suatu ketika, Panso mengutus kaki tangannya yang bernama Manso untuk mendatangi suatu pabrik. Nah, tujuannya datang ke pabrik ini adalah untuk memaksa si pemilik pabrik menandatangani surat penyerahan wilayah pabrik. Bapak tua si pemilik pabrik yang tadinya menolak akhirnya menyetujui setelah diancam tangannya akan dipotong. Di tempat lain, Panso yang sedang makan di suatu restoran didatangi oleh seseorang bernama Boss Yang. Tampak dari keduanya terlibat pembicaraan yang kurang menyenangkan. Dan ternyata mereka sedang berubut warisan dari ayah mertua Panso, yang tidak lain adalah kepala gangster. Suatu hari, Panso bertemu dengan murid culun bernama Dongyun di suatu kedai Mi. Dongyun yang tampak buru-buru tidak bisa membayar pesanannya karena lupa membawa dompet. Akhirnya, nenek si pemilik kedai menyuruh Panso untuk membayarnya. Dengan muka Panso yang agak kesal, dia juga diberitahu oleh si nenek bahwa Panso ini akan mendapatkan hadiah. Adegan berpindah di atas suatu gedung. Terlihat, Dongyun sedang berusaha mengambil sepatu yang tersangkut di antena. Yah, nambaknya Dongyun ini sedang dikerjai oleh teman-temannya. Tiba-tiba, Dongyun terpleset dan jatuh ke bawah, menjatuhi si Panso yang kebetulan ada di situ. Dan mereka berdua pun akhirnya tak sadarkan diri. Singkat cerita, mereka saling bertukar tubuh. Panso sudah sadar, namun Dongyun yang berada di dalam tubuh Panso masih belum sadarkan diri. Tampak si Panso ini sangat kebingungan dengan apa yang sudah terjadi. Di sini kita juga diperlihatkan ayah dari Dongyun yang ternyata adalah bapak tua si pemilik pabrik di awal film tadi. Ayah Dongyun mendapatkan info dari dokter bahwa anaknya ini sedikit hilang ingatan. Padahal yang di dalam tubuh anaknya tersebut adalah Panso. Ya, jelas saja bertingkah aneh. Ayahnya yang merasa anaknya telah dibuli, memutuskan datang ke sekolah untuk mencari tahu. Namun sayangnya, pihak sekolah tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Di sinilah Panso berinisiatif untuk mencari pelakunya. Baru di hari pertamanya masuk sekolah, Panso sudah harus berurusan dengan siswa Badung. Dikarenakan, Panso membela seorang siswi yang sedang dibuli. Nah, di sini aku pikir Panso bakal diajar abis-abisan. Namun ternyata sebaliknya, malah murid Badung tersebut yang mendapatkan pelajaran. Jelas saja, Panso ini adalah bos gangster yang ternyata memiliki ilmu bela diri yang cukup mumpuni. Belum puas diajar oleh Panso, siswa-siswa Badung tadi mencari masalah lagi dengan membuli siswa colun lainnya. Namun sayangnya, Panso muncul lagi dan langsung memberikan mereka pelajaran. Panso juga menyita HP dari salah satu siswa Badung tersebut. Saat iseng-iseng buka galeri HP dari siswa Badung tadi, Panso menemukan video Donggyun yang sedang dibuli sesaat sebelum dia jatuh dari atas gedung. Keesokan harinya, Panso mengembalikan HP itu dan mengancam. Akan melaporkan ke polisi kalau siswa-siswa Badung tersebut berbuat onar lagi. Di tempat lain, Seiyun istri Panso sedang berselingkuh dan tiba-tiba ditetangi oleh Bo Siang. Bo Siang mengajak bekerja sama untuk mendapatkan warisan dari kepala gangster, yang tidak lain adalah ayah Seiyun. Karena dia ancam akan dibocorkan terkait perselingkuhannya, akhirnya Seiyun menyetujui. Suatu malam, Panso menemui Mansul untuk meminta pertolongan. Awalnya Mansul tidak mengenali Panso yang sedang berada di dalam tubuh Donggyun. Namun setelah pembicaraan yang cukup serius, akhirnya Panso bisa meyakinkan Mansul. Suatu hari di gang sempit, Panso bertemu dengan Hyunjung, wanita yang telah diabila saat sedang dibuli di sekolahnya. Tiba-tiba muncullah seseorang bernama Misun, yaitu ibu dari Hyunjung, datang menghampiri. Dan tampak Panso mengenali wanita tersebut. Ternyata wanita tersebut dulunya adalah kekasih dari Panso. Setelah kejadian tersebut, Mansul mengambil rambut dari kepala Panso. Dan Panso juga mengambil rambut dari kepala Hyunjung. Ternyata, Panso ini bertujuan untuk melakukan tes DNA. Ya, kayaknya Panso keinget dulu pernah enak-enak sama si Misun. Panso sangat kaget mengetahui hasil tes yang menyatakan bahwa Hyunjung ini benar adalah anaknya. Mengetahui hal tersebut, Panso merasa tidak terima. Karena siswi yang selama ini sering dibuli di sekolahnya adalah anaknya sendiri. Panso meminta tolong kepada Mansul untuk mematahkan kaki siswi Badung yang sering membuli anaknya. Namun, jelas saja ditolak karena Mansul tidak ingin menyakiti anak kecil. Panso mempunyai inisiatif lain yaitu dengan mengajak Hyunjung ikut bela diri. Agar bisa melawan saat sedang dibuli. Itung-itung sekalian si Panso ini diet, atau lebih tepatnya mendietkan tubuh Dongyun. Singkat cerita, setelah latihan yang cukup keras, Panso bisa mencapai tubuh ideal dan membuat siswi di sekolahnya terpesona. Sebulan sekolah, Panso mampir ke rumah Hyunjung. Dan disini terjadi momen sedih saat si Panso melihat foto masa kecil Hyunjung. Nampaknya Panso menyesal tidak bisa menemani Hyunjung di masa kecilnya. Oke lanjut di adegan lain, Ayah Dongyun yang baru pulang kerja diadang oleh segerombolan preman yang bertujuan untuk menagih hutang dengan cara kekerasan. Saat ia akan dipukuli, Panso datang dan akan menolong. Namun, Ayah Dongyun malah menghalanginya. Dan alhasil, ia malah dipukuli sampai tak sadarkan diri. Yah, Ayah Dongyun ini memiliki kasih sayang yang sangat besar. Salut banget deh sama dia. Panso yang tidak terima mengirimkan Manso untuk memberikan pelajaran terhadap gangster penagih hutang tersebut. Satu lawan banyak, apakah Manso akan dikeroyok dan dimasa? Tentu saja tidak. Manso ini juga memiliki skill bela diri yang mumpuni. Dan akhirnya mampu mengalahkan mereka semua. Di sekolah, Hyunjung juga sudah dapat mengatasi siswi-siswi Badung yang sering membulinya. Adegan berpindah lagi di kedai Misun. Nampak Panso terlibat perkelahian dengan kumpulan bapak-bapak RT yang sedang mabuk. Karena mereka telah menggoda Misun. Setelah perkelahian, Panso menjelaskan bahwa yang ada di dalam tubuh Dongyun ini adalah dirinya. Awalnya Misun tidak percaya, namun Panso berhasil meyakinkannya. Walaupun begitu, bukan respon baik yang diterima oleh Panso. Misun sangat marah karena Panso telah meninggalkannya. Sepulang sekolah, Hyunjung diajak datang ke pesta oleh Fakboy di sekolahnya. Dengan ekspresi yang malu-malu, Hyunjung menerimanya. Akhirnya Hyunjung beneran datang ke pesta tersebut dan disambut oleh Fakboy. Tampak juga siswa culun yang sedang melayani siswi-siswi Badung. Tanpa sengaja, siswa culun ini mendengarkan pembicaraan mengenai Hyunjung yang akan mendapatkan masalah di pesta tersebut. Sedangkan Panso tidak datang ke pesta menemani Hyunjung karena dia ada janji bertemu dengan Misun di suatu kafe. Lagi-lagi, Panso meminta maaf akan masa lalunya, namun Misun masih marah dan tidak memaafkannya. Saat Misun akan pergi, Panso menahannya dan mereka berciuman. Orang-orang di kafe pada melongo dong. Ciuman masih tidak mempan. Misun tetap berusaha untuk pergi. Saat Panso tidak menahannya lagi, tiba-tiba dia ditelepon oleh si culun yang menginfokan bahwa putrinya si Hyunjung ini akan mendapatkan masalah di pesta tersebut. Mengetahui hal itu, Panso langsung bergegas menuju ke tempat pesta. Benar saja, Hyunjung mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Dia dipaksa meminum segelas cium murni, namun dia menolak. Alhasil dia dikerjain di situ. Untungnya tak lama kemudian Panso datang untuk menjemput Hyunjung. Saat mendak pergi, Panso ditahan dan lagi-lagi terjadilah perkelahian. Cukup mudah bagi Panso untuk mengalahkan mereka semua. Oke, kembali lagi ke dunia gangster, Panso bertemu dengan Manchul di suatu tempat dan Panso mendengar berita bahwa istrinya bersekongkol dengan Boss Yang. Akhirnya Panso meminta pertolongan Manchul untuk mengirimkan surat kepada ayah mertuanya. Hyunjung yang semakin hari semakin dekat dengan Panso, mulai merasakan jatuh cinta dan mengungkapkannya kepada Panso. Jelas saja ditolak, ia kali pacaran sama anak sendiri. Di suatu malam, Boss Yang berada di kamar di tempat tubuh Panso dirawat. Dia berencana melakukan pembunuhan, namun Dong Yun yang berada di dalam tubuh Panso tiba-tiba terbangun. Boss Yang kaget melihat hal tersebut dan akhirnya terjatuh lalu tak sadarkan diri. Dong Yun pulang ke rumah dan merengek ke ayahnya dikarenakan dia berada di dalam tubuh om-om. Jelas ayahnya pun kaget dan kebingungan. Tak lama kemudian Panso datang dan menjelaskan semuanya. Panso juga meminta tolong kepada Dong Yun untuk membantunya memperbaiki hubungan dengan Misun. Keesokan harinya, Panso datang bersama Dong Yun ke kedai Misun. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba ditatangi oleh Boss Yang bersama anak buahnya. Yah, lagi-lagi Panso terlibat berkelahian. Awalnya, Panso nampak bisa mengungguli musuhnya. Namun, Boss Yang berbuat curang dengan memukul kepala Panso dari belakang yang akhirnya Panso terpocok. Di sini, Boss Yang tidak mengetahui bahwa yang dia Sandra itu adalah Panso yang berada di dalam tubuh murid SMA. Ya emang cuma orang terdekat aja sih yang tahu. Doi taunya Panso sedang ngumpet di dalam dapur dan menyuruhnya untuk keluar. Eh, tiba-tiba Misun keluar dengan mengancam akan meledakan tabung gas yang bisa membunuh mereka semua. Karena nggak mau mati konyol, akhirnya Boss Yang menyerah dan pergi. Lagi-lagi di sini terjadi adegan yang sedih. Misun mendekati tubuh asli Panso. Dia melihat wajah Panso dan akhirnya Misun bisa memaafkan Panso. Lanjut di tempat lain, yaitu di kediaman kepala gangster. Soyun sudah ketahuan bahwa dia sedang berhianat setelah kepala gangster atau ayahnya tersebut membaca surat dari Panso. Panso yang masih ingin mendapatkan warisan dari mertuanya, meminta tolong kepada Dong Yun untuk menemui ayah mertua Panso. Awalnya, semua berjalan lancar. Kepala gangster lebih berpihak kepada Panso. Namun di sini Soyun tidak terima dan akhirnya dia membongkar rahasia bahwa Panso sudah memiliki anak yang bukan dari Soyun. Keadaan memburuk, ditambah lagi alat komunikasi yang Dong Yun gunakan rusak. Dong Yun tidak bisa mendengar arahan dari Panso dan bingung harus berkata apa. Akhirnya, Dong Yun mengungkapkan menolak warisan dan meninggalkan dunia gangster. Nampaknya Dong Yun ini ingin Panso bisa terlepas dari dunia gangster dan memperbaiki hidupnya bersama Misun. Panso sudah menunggu Dong Yun di depan. Kukira di sini Panso akan memarahi Dong Yun. Tapi malah sebaliknya, Panso bangga dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Dong Yun. Soyun yang masih tidak terima dengan keputusan ayahnya, memutuskan untuk menabrak Panso dan juga Dong Yun. Di sini Panso berhasil menyelamatkan Dong Yun, namun naas dirinya yang tertabrak. Singkat cerita, di rumah sakit Panso sedang sekarat dan dia menjelaskan semuanya kepada Yun Jung yang juga ada di situ. Panso meminta maaf atas masa lalunya, namun Yun Jung tampak masih kebingungan. Akhirnya Panso pingsan dan disusul dengan Dong Yun yang juga tak sadarkan diri. Saat operasi, Panso bertemu dengan nenek yang ada di kedai Mi. Nampaknya nenek ini ingin membantu Panso memperbaiki masa lalunya. Buat kalian, jangan khawatir karena ini happy ending kok. Tubuh Panso dan Dong Yun sudah kembali. Panso, ayah Dong Yun serta Manso membantu Misun bekerja di kedai. Sementara Dong Yun juga tampak semakin akrab dengan Yun Jung. Dan selesai. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Klik like kalau kamu suka dan subscribe kalau kamu penasaran dengan cerita kami selanjutnya. Kamu juga bisa request film untuk kami ceritakan dengan menulis di kolom komentar.